Lagi-lagi, koin antik ini dihargai hingga ratusan juta. Awalnya, seorang pria datang ke toko barang antik Om Botak membawa sebuah koin romawi kuno. Si pria beranggapan bahwa gambar pada koin ini adalah Nuh dan istrinya. Ia meminta koin miliknya dihargai 50 ribu dolar atau 750 juta rupiah. Om Botak pun langsung memanggil temannya yang ahli. Sikang koin datang dan mengeceknya. Memang benar gambar pada koin ini adalah gambar Nuh dan istrinya. Alasan orang romawi kuno memasukkan gambar mereka adalah Bahteranuh diakini terdambar di bukit dekat wilayah mereka. Koin ini dibuat sekitar abad ketiga masehi. Koin jenis ini, jika dalam kondisi terbaik harganya mencapai 4 juta dolar atau 60 miliar rupiah. Si ahli tidak memberitahu harga yang layak untuk koin milik si pria ini. Namun permintaan 50 ribu dolar adalah hal yang sangat wajar menurutnya. Om Botak pun menawarnya 30 ribu dolar atau 450 juta. Si pria tidak mau. Kesepakatan pun tidak terjadi. Dan Om Botak menyuruh si pria datang kembali jika ia berubah pikiran. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.